Banyak orang bilang, bahwa istiqomah itu sulit Sebenarnya yang jadi bikin sulit itu bukan istiqomahnya, tapi kitanya sendiri Kalau buat saya Saya juga sedikit sedikit terharu ya, Masya Allah Kang Saldi, saya ingin bertanya juga Setidaknya orang itu ketika ingin mengarah kepada hal baik Apalagi tentang masalah taubat Berarti ada hal pendorong yang menjadikan kita itu untuk bertolak balik Dari yang disebutnya dulu kemaksiatan Sekarang kepada kembaikan Apa sih faktor yang menjadikan Kang Saldi Ibaratkan bercerita sedikit lah Bagaimana tentang awal hijrah dulu Dan apa yang bisa memukul tentang diri kita Atau memukul tentang hati kita Sehingga kita betul-betul istiqomah Di jalan dakwah itu atau di jalan hijrah itu apa sih Sebenarnya, ada pengalaman apa? Kalau pengalaman mungkin saya dulu Kalau dibilang nakalnya Ustaz Ya kalau dibilang nakal Gak terlalu nakal yang Yang brutal ya Brutal Cuman istilahnya ya gitu Saya Ya gimana ya bilangnya Cuman Dulu tuh yang bikin saya akhirnya Apa ya Titik balik dari hijrah gitu mungkin Ustaz ya Nah awalnya sih dari karena Wanita gitu Karena saya tuh banyak deket Nah akhirnya disitu tuh Cuman ngerasanya Ditambah yang jadi pikiran saya itu Keluarga saya kan broken home Ibu saya juga kan waktu itu Ya Gitu lah ketemu juga Cuman ini gitu Ya disitu Istilahnya ketika saya teh Punya uang gitu Ya Disitulah maksudnya Allah itu ngasih Ngasih segalanya gitu Saya Ngasih segalanya Cuman Yang Saya lakuin ya itu Ke cewek gitu Habisin ya teh Gitu Cuman disitu akhirnya ngerasa Ketika dikasih Gitu istilahnya Kenikmatan sama Allah Tapi Ya mungkin Kalau kata orang lihat Itu nikmat gitu ya Itu tuh nikmat gitu Cuman bagi saya Saya ngerasa jauh gitu Saya ngerasa jauh dari Allah gitu Karena Dari Apa ya Dari Kalau dari pribadi saya itu Kadang ngerasanya gini Ketika Apa ya namanya Ngelihat Satu kejadian gitu Ngelihat satu kejadian tuh Ini tuh kayaknya kesayah gitu Jadi Pindah kemana Ada kejadian apa gitu Ini kayaknya kesayah Saya selalu ngerasanya gitu Selalu ngerasa Bahwa Saya tuh selalu diingatkan gitu Selalu diingatkan Ya mungkin ya itu namanya Hidayah tuh Seperti itu Cuman Ya saya orangnya kan karena Saya mau orangnya tidak Oh ini Hidayah gitu Enggak Enggak maksudnya Dicari dulu gitu Bener gak Jadi terus Terus Nah dari situ akhirnya Bener-bener Karena Mungkin Ya gak tau ya Yang namanya Mungkin Suatu teguran dari Allah itu Sudah dikasih nikmat Tapi Dipakainya gak bener gitu Akhirnya Ya adalah Satu kejadian Yang ngebuat saya itu Bener-bener Wah susah gitu Bahkan sampai Dulu itu Mau ngehutang kesini Mau ngehutang kesini Sulit aja ya Wah pokoknya sulit aja Wah sampai kacau aja Disitulah gitu Mulai Nah ketika Saya mencari gitu Kenapa Saya seperti itu Ya langsung aja gitu Langsung gitu Langsung konten Langsung konten Ngeliat bahwa Saya ternyata Gini 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 Walaupun itu mungkin Bukan ke saya gitu Cuma Saya ngerasanya Oh ini Ini satu Apa Silahnya Oh ini teguran Jadi Oh ya udahlah gitu Akhirnya Saya untuk Memutuskan untuk Udah lah gitu Berhenti lah gitu Berhenti dari hal-hal yang Hal-hal yang Apa ya Yang istilahnya merugikan saya Disitu ya Udah lah gitu Berhenti ya itu Akhirnya yang bikin saya kuat Untuk Tetap Apa Tetap Istikomah Istikomah gitu ya Intinya Ya terus aja cari gitu Cari istilahnya Apapun yang Tidak saya ketahuin gitu Akhirnya saya Tanya-tanya Belajar lagi Ya ilmu gitu Lebih cari terus aja Ilmunya gitu Kan Ketika udah dapat ilmunya Kan saya pun Jadi Ketika mau bermaksa Itu Takut gitu Ada udah punya ilmunya Kan jadi Akhirnya Ya itu ya situ Ya bikin kuatnya Istikomahnya tuh Ya caranya kayak gitu lah Cari ilmu aja terus Karena Ya memang Yang namanya Ya banyak orang bilang gitu kan Bahwa istikomah itu sulit Sebenarnya Yang jadi bikin sulit tuh Bukan istikomahnya Tapi kitanya sendiri Gitu sebenarnya Kalau buat saya gitu Ya supaya mudahnya Salah satunya ya terus aja Cari ilmu Karena kan Dengan ilmu Berarti Bertambah juga imannya Iman semakin tinggi Ya semakin kuat gitu Ya itu sih Kalau ke saya Wah aduh Keren nih Kang Saudi nih Kang Saudi Saya juga ingin bertanya lagi juga Ibaratkan Bagaimana nih Cara menyikapi Kang Saudi Bagi teman-teman Yang awal hijrah Sehingga ternyata Sebenarnya hijrah itu Bukan hanya Setelah gak sholat Jadi sholat Tapi setelah Ibatkan sudah sholat Ngapain lagi nih Kemudian setelah gak mabuk Ngapain lagi nih Itulah yang terjadi Nah Saran Kang Saudi sendiri Untuk ibaratkan Teman-teman yang Baru pertama kali hijrah Kemudian Kang Saudi Yang sekarang Pengalaman hijrahnya Yang tadi disebutkan adalah Ketika meminta guru Satu Dapatnya tiga Kemudian minta istiqomah Terus disiqomahkan Minta teman-teman yang sholat Deket-deket dengan orang yang sholat Gimana nih Untuk teman-teman Biar memberikan saran Untuk orang-orang yang Awal pertama kali hijrah Sehingga Ibaratkan Ada istilah Bro Saya udah hijrah Tapi kok kenapa hidup saya Semakin susah Bro Kenapa saya sudah hijrah Tetapi kenapa Saya gak dikasih kekayaan Sama Allah Saya udah hijrah Tapi kenapa Masih dijauhi sama orang lain Gimana tuh Kata-kata Kang Khaldi Kalau Menurut saya sih Lebih ke Utamain dulu niatnya Karena Ya Bagaimanapun juga Gitu Ustadz Yang namanya niatma Walaupun secara bahasa Kita sendiri Bukan secara Doa Gitu niatnya Yang namanya niatma Harus Gitu Itu yang pertama Yang keduanya Mungkin lebih ke ikhlas Jadi apapun yang akan terjadi Ya ikhlas aja dulu Kalau buat saya Walaupun memang Perjalanan hijrah itu Pasti beda-beda Pasti ada step-stepnya Gitu Ya Yang saya rasa ini Gitu Niat gitu Karena Kenapa Pertama Kenapa niat Ya Saya sendiri Gitu Ya Ketika mau Memutuskan untuk berhijrah itu Saya terus terang Gitu Sebenarnya Waktu Tahun 2016 Tahun 2016 Itu Saya niat hijrah itu Karena Saya tuh ingin menikah Gitu Pengen menikah Pengen punya Wanita yang Kaleha Gitu Yang benar-benar Bisa nerimain keadaan Saya pada saat itu Akhirnya saya Maksudnya Ah udahlah Hijrah gitu kan Coba udahlah Mulai lagi sholat Apa-apa gitu Coba meninggalkan Satu-satu yang Apa Yang berbau maksiatu Saya tinggalin Cuma disitu Akhirnya Ketika Mencoba Akhirnya Ya Maha baik Allah Gitu Saya dikasih Gitu Dikasih Cuma Yang jadi Ruginya saya Saya malah Balik lagi Gitu Malah jadi jarang Sholat Kalaupun sholat Telat Gitu Malah Wah di ujung waktu Itu aja terus Saya ngerasanya Kenapa gini Gitu Akhirnya saya tanya-tanya Oh niat Katanya Coba niatnya Rubah Jangan karena wanita Tapi cobalah Niatin karena Allah Akhirnya ya Coba aja Terus dikuatin Niatnya Sebenarnya Seperti itu Yang saya rasain Karena Ketika saya udah Ngelurusi niat Akhirnya Ayodah Saya coba ikhlas aja Saya jadi Nggak Udah lah Ikhlas Cari ilmu aja Udah gitu Ikhlas aja Karena Allah Terus niatnya Karena Allah Terus Akhirnya Kesini Kemarin Kemarin Udah Dapat lagi Dikasih Gitu Nama Allah Nih Coba dengan wanita Ini Sesuai dengan syariat Apa-apa Dengan ilmu Yang saya punya Untuk Ngedeketin Wanita Ya udah lah Cuman akhirnya Disitu di uji lagi Nggak taunya Nggak jadi Wah Disitu uji lagi Cuman saya Akhirnya Mungkin ini Suatu Ujian Dari hijrah Bahwa kita Selain niat Yang Tulus Tapi kita juga Harus ikhlas Nerima Ketika udah Dapat Terus diambil lagi Ya udah Ikhlas Disitu Yang saya kuatin Cuman itu aja Niat Sama ikhlas Udah Karena kalau ikhlas Udah ikhlas Karena kan Bab ikhlas sendiri Rumusnya Yang saya tahu Bahwa ikhlas itu Ketika kita Memberi Memberi 50 Dengan Berharapnya Tidak berharap Apa-apa Yang kita dapatkan Lebih Lebih dari itu Yang saya tahu Seperti itu Saya yakin aja Dengan Rumus ikhlas Udah Yang ketiga Sabar Karena yang namanya Sabar Selalu berbandingan Dengan apapun Selama kita Masih hidup Selama kita Masih hidup Kita harus sabar Masya Allah Keren Ini pengalaman Dua tahun hijrah Udah banyak ilmu Kayaknya udah Langsung bisa Langsung ceramah Jangan lupa Bagi teman-teman Studi bersama Untuk Like Comment Share Dan subscribe Channel ini Sehingga Channel ini menjadi Channel yang Bermanfaat Untuk kita Semuanya Terima kasih